Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Sang Ratu Adil Dan jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Biar kamu tidak gagal paham Dimana di video ini saya mau menjabarkan Mengenai Sang Ratu Adil dan kedekatan Tuhan Tuhan merupakan zat yang mahaluhur Dan Tuhan ini merupakan sosok sang pencipta Yang menciptakan sekemuanya Karena Tuhan melingkupi semua kehidupan Yang ada di seluruh penjuru alam semesta ini Dari kehidupan yang sangat kecil Sampai kehidupan yang sangat besar Tuhan selalu menyertainya Tidak ada yang bisa luput dari pandangan Tuhan dan penyertaan Tuhan Karena Tuhan ada di dalam segala musim kehidupan kita Dimana Tuhan ini sebenarnya dia sangat jauh Tapi Tuhan sangat dekat dengan kita Bahkan lebih dekat daripada orang terdekat sekalipun Karena Tuhan itu ada di lubuk hati kita Dan Tuhan hanyalah sejauh doa Tuhan itu bersemayam di dalam hati kita Dan Tuhan hanya sejauh doa Jarak antara kita dan Tuhan hanya sejauh doa Bayangkan saja Dimana Sang Ratu Adil ini Suatu ketika dia melihat Temannya yang sedang pahit hati Yang sedang kecewa Yang sedang berbeban berat Yang sedang banyak masalah Yang sedang patah hati Yang sedang cemburu Yang sedang terluka Dan lalu Sang Ratu Adil Datang kepadanya Dan Ratu Adil Memberikan nasihat kepada temannya Dan sosok Ratu Adil ini Menunjukkan Cara bijak dia Dalam menyelesaikan Masalah yang ada Dimana Ratu Adil memberikan nasihat Kepada temannya Yang sedang berbeban berat Yang sedang berbeban berat Janganlah engkau putus asa Janganlah engkau putus asa atau don Ingatlah Tuhan dekat dengan kita Tuhan dekat dengan orang-orang Yang patah hati Yang kecewa Yang berbeban berat Yang banyak masalah Yang pahit hati Yang putus pengharapan Yang merasakan kekecewaan Kesedihan Tuhan dekat dengan kamu Yang sedang berbeban berat Yang sedang banyak masalah Entah masalah rumah tangga Entah masalah ekonomi Entah masalah pekerjaan Entah masalah pendidikan Entah masalah kesehatan Entah masalah karir Entah masalah penghasilan Dan lain sebagainya Ingat Tuhan dekat dengan kamu Yang sedang banyak masalah Yang sedang berbeban berat Maka dari itu Jangan pernah kamu Merasa sendirian Ingat Ada Tuhan Di samping kananmu Tuhan ada di samping kananmu Kau tak pernah sendirian Dan ingatlah Di saat-saat kamu Sedang berbeban berat Sedang banyak masalah Sedang mengalami Kekecewaan Penderitaan Kesedihan Sedang mengalami Kesulitan Mengalami perkara-perkara Yang hebat dan persoalan hidup Mengalami masalah pendidikan Masalah pekerjaan Masalah rumah tangga Masalah perekonomian Atau materi Dan lain sebagainya Ingat Tuhan ada di sebelah kananmu Bahkan Tuhan Menempel pada dirimu Kamu Tidak dibiarkan Tuhan Berjalan sendirian Segala rintangan Segala ujian Yang kamu hadapi Tuhan Selalu Menyertai Engkau Dimana Tuhan ini sendiri Jauh Lebih setia Daripada Orang-orang Yang terdekat Sekalipun Kepadamu Dan Kamu Datanglah Pada Tuhan Supaya Kamu Beroleh Kasih setia Dan kasih karunia Tuhan Supaya Segala Persoalanmu Segala Rintanganmu Segala Masalahmu Segala Penderitaanmu Segala Kesengsaraanmu Diobati Oleh Tuhan Tuhan Akan Menjadi Tabib Yang ajaib Untuk Mengobati Segala Persoalan Kehidupan Yang sedang Engkau Alami Dimana Tuhan Akan Ikut Turun Tangan Ikut Campur Dalam Kehidupanmu Maka Dari Itu Lemparkanlah Segala Persoalan Hidupmu Kepada Tuhan Supaya Bukan Hanya Kamu Yang Menanggung Persoalan Hidupmu Tapi Biarkanlah Tuhan Juga Ikut Merasakan Dan Ikut Menanggung Segala Persoalan Hidup Yang Kamu Alami Kalau Ibaratnya Kalau Ada Orang Yang Selalu Memendam Masalah Selalu Memendam Persoalan Hidup Selalu Memendam Perkara-perkara Hidup Itu selalu Dipendam Di dalam Hati Maka Orang Itu Akan Berbeban Berat Dan Orang Itu Bisa Saja Sampai Down Karena Tidak Ada Sosok Yang Digunakan Sosok Yang Dipercaya Untuk Melemparkan Segala Perasaan Hatinya Segala Persoalan Hatinya Maka Dari Itu Jadikanlah Tuhan Sebagai Teman Dan Sahabat Sejati Yang Selalu Mau Mendengarkan Curhatan Isi Hatimu Supaya Apa Tuhan Juga Merasakan Dan Ikut Menanggung Persoalan Kehidupan Yang Engkau Alami Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kau Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terbaru 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 Terbaru